What's this? Uh, apa ini? Dalam hatinya pasti dia berbisik kayak Uh, apakah ini senpai? Ini adalah cara yang paling sadis Geisha menertaku di sepanjang Sejarah Yandere Simulator Cuy Menarik beban tersebut Ke dasar kolom Sehingga Osana terjatuh dan tenggelam Oke Selamat hari Kamis guys Dimana hari Kamis ini adalah hari terakhir Kita sebelum Osana Menyatakan cintanya kepada senpai So ya, karena kita Gak mau itu terjadi Jadi aku mau untuk memberikan Surat cinta kepada Osana Terlebih dahulu guys Kita akan pura-pura Menjadi senpai guys Yang ingin menemui dia di atas atap sekolah Pada pukul 7.30 Oke, itu dia guys Apakah dia akan termakan dengan surat itu guys Ya, pastinya sih bakal sih guys Karena dia lagi dimabuk cinta Sama senpai Pasti dia akan buta dan bodoh Ya kan Apa ini? Dalam hatinya Pasti dia berbisik kayak Apakah ini senpai? Maybe I should meet them Ya, tapi menurut aku Dia itu terlalu bodoh guys Ya, Osana ini Karena dia terlalu percaya Dengan surat yang Dari pengirimnya saja Kita itu gak tahu guys Ya, menurut aku ini adalah Hal bodoh yang bisa kita lakukan Di dunia ini guys Percaya dengan orang Yang kita belum kenal ya So ya Kita akan nerima request Kita akan nerima tugas Dari bodoh guys Untuk ngebujuk si Ray baru Untuk comeback ke dalam Club Martial Arts Nah kan ya Kalau kalian tanya Kenapa Ray baru itu kuat guys Karena ternyata Dia itu dulunya adalah Mantan ketua Beladiri guys Maksudnya Mantan ketua Club Beladiri Jadi kemampuan dia itu Bisa dibilang Ya, 50-50 lah ya kan Sama bodoh So ya, akan sangat susah guys Untuk mengalahkan dia Secara belak-belakan ya Maksudnya secara Satu versat itu Akan sangat susah guys So ya, mau gak mau Kita akan Pancing dia guys ya Kita akan buat dia pergi dulu Oke Ya Ya Kamu Sebaiknya kamu kesana saja Ray baru ya Oke Iya, iya, iya Osana akan Back-back aja Sepertinya ya Bersama aku Pasti back-back aja sih Karena aku adalah Pelindung Osana guys Pelindung Osana ya kan Jangan lupa Kita akan ambil Screw-nya dulu guys Oh, kalau gak salah Aku udah bawa deh guys Oh iya Karena aku udah bawa kan Aduh, ada banyak banget lagi Obengnya guys Gapapa guys Gapapa Dan kalau sudah guys Kita langsung aja Ke atas-atap sekolah Dimana kita Janjian sama Osana guys Ya Oh Oh itu Udah ada Osana guys Disini Oh my gosh Oke, apakah kalian siap guys Ini apa Ini apa guys Must be friends Oh, oke Kita harus berteman Oke, enggak Kita gak mau temannya sama dia Melainkan kita akan Melakukan cara Yang sangat sadis guys Oke Oke guys Oke guys Agak di-blur ya Agak di-blur ya Wow Oke Oke Guys Bentar-bentar Jangan biarkan cewek-cewek ini Jangan-jangan Jangan biarkan cewek-cewek ini Melapor guys Oke 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 Kita akan Eliminasi dia juga guys Ya Oke Ini juga Oke Seperti itu guys Iya Oke Ini adalah Cara yang paling sadis Guys Yang menertai aku Di sepanjang Sejarah Yandere Simulator Cuy Oke Wow Wow Untungnya udah aku sensor guys Yang menjadi bunga-bunga Darahnya ya kan Karena kalau tidak disensor Ini aku yakin Bakal kena band Ataupun bakal Kayak sangat-sangat Mengerikan guys Oh ya Oke Apa yang harus kita lakukan sekarang Oh man Kepalanya seperti biasa Hilang guys Dan bahkan aku gak tau Ini kepalanya Dia masuk kemana Apakah Ketinggalin dalam kipas itu Guys Rest in peace Osana I'm so sorry Aku harus melakukan ini Karena Aku tidak bisa melihat Sandpaper bersamamu Aku harus Aku harus Oh Ada yang melihat cuy Oh no Oke sorry Cewek berpi Kamu sih melihat Harusnya kamu tadi Tutup mata aja ya kan Biar kita gak Eliminasi juga ya kan Gimana nih Kita buang disini Sorry Sorry Oh Osana Bye bye Oke Jadi itu dia Geisha Cara mengeliminasi Osana Dengan sangat Keji ya kan Yang mana ini adalah Requestion dari kalian Dan aku udah Berhasil guys Lakuin Dan so ya Kita akan next Ke cara-cara Selanjutnya Let's go Oke temen-temen Sekarang kita kembali lagi Untuk Cara yang kedua Dalam Mengeliminasi Osana guys Dan cara yang selanjutnya Ini adalah Kita akan memakai Teknik Menenggelamkan Osana Kedalam kolam Renang Di sekolah Nah Kira-kira gimana caranya Guys So ya Langsung aja Kita mulai Oh ya Sebelum-sebelum Kita mulai guys Aku mau kasih tau dulu Kalau hari ini Hari Kamis ya kan Aku itu udah berhasil Membuat hati Rei baru Hancur Sehancur-hancurnya Karena apa guys Karena dia Sekarang Reputasinya itu Sangat jelek Di sekolah Alias semua orang Menganggap dia itu Adalah orang yang buruk Guys Dan Itu bisa membuat Osana dan juga Rei baru itu Berjauhan Atau sedikit Merenggang guys Ya So ya Itulah cara aku guys Aku udah membuat Rumor-rumor Stupid ini Untuk Rei baru guys Tugas pertama Yang harus kita lakukan Kita harus menerima Misi dari Gemat aku guys Alias Pemimpin Klub gaming ya Mana dia guys Kita tunggu aja Di ruangan gaming ini guys Oke Dia belum datang Dia belum datang guys Ini orang ini guys Oke Nah Ini guys Tugas siapa sih Ah iya Kenapa harus malu Oke apa sih Oh iya Cerebrby kenapa Kamu yakin Mau mancarin Salah satu cewek Berbi itu Oke Apa itu Tugas siapa Tugas siapa Sampai siapa Sampai siapa Sampai siapa Sampai siapa Sampai siapa Sampai siapa Oh my god Guys Jadi ternyata Gemat aku itu Ingin bertanya Apakah dia itu Menarik bagi Cewek-cewek Berbi tersebut Guys Karena setiap Dia kayak ngajakin Selalu ditolak-tolak Gitu loh guys Oke 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 Kita akan terima Tugasmu Gemat aku Oh my god Kita harus bertanya Sama Siapa guys Kan ada 5 orang Kita harus tanya Ke cewek yang mana Oke Mungkin kita tanya Ini Oh iya Aku ingin tanyakan Kamu sesuatu Oh my god Guys Jadi Ternyata Kata si cewek Berbi Dia itu Gak suka Sama si Gemat aku Karena rambutnya Itu kayak Gak pernah Disisir Guys Gemat aku Aku punya jawaban Buat kamu Gemat aku Kenapa kamu Selalu ditolak Sama cewek-cewek Berbi itu Ternyata Karena kamu itu Penampilannya Iuh banget Iuh banget Other topics Oh guys Mungkin gak bisa Kalau dia lagi Main game Guys So ya Kita akan Tunggu Waktunya Pas Siang hari Pas lunch Aja deh Oke Jangan lupa Naikin Languagenya Ya Let's go Oh my Guys What Oh my god Guys Sekarang Ray baru Ada kayak Coretan-coretan Gitu Di mejanya Kayak Lagi dibully Seperti Horuda Guys Oh my god Sekarang dia Kayak Bener-bener Orang paling Paling Down Di sekolah Ini Guys Ya sumpah Ray baru Kamu kan Mantan ketua Martial art Gitu ya kan Kenapa kamu gak hajar Aja orang yang suka Ngegosipin kamu Dengan hal-hal yang buruk Ya kan Yang mana itu adalah Ayano Itu Ayano guys Jahat banget Ayano Ya aku tau Tapi emang Itu yang harus kita lakukan Guys Bentar Bentar Kita harus cepet-cepet Guys Sebelum Game mataku Kembali kesini Oh oke Oh ini Oke guys Itu dia Kenapa Tekstnya belum selesai Oh mungkin Kita harus tanyain Semua cewek ya Oh mungkin Kita harus tanyain Ke semua Cewek-cewek Barbie What the hell Kenapa Seperti ini Oke Kita akan tanya Yang ini dulu guys Em Iya Aku gak tau Dia tadi ngomong apa Cuma kita Biar cepet ya Giant glasses Yang cover Oke oke Dia ngomong apa Men Oh oke Oke Ada cewek lagi nih guys Oke Kita sudah dapet Tiga guys Tinggal dua lagi Btw Mana ya Cewek Barbie Cewek Barbie Di mana lagi guys Oh itu Itu Nggak ada lagi guys Cewek Barbie Guys Apa itu Oke 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 Oh no Tugasnya belum guys Belum selesai guys Aduh, satu menit lagi Osana bakal ke itu guys Ke kolam renang, aduh gimana ini Gimana ini guys Gimana ini I don't know, udah lah kita gak usah Nyelesain misinya game Mata aku guys, kita langsung aja Nyusul Osana dan Kita akan Membawakan dia Kita akan membawakan dia Beban Katanya sih harus ngambil bebannya disini ya Ini guys, beban ini guys 50 kilo, gila Emangnya kuat Ayano Guys, unbelievable Dia kuat men Kita harus jalan ke kolam renang Membawa beban sebesar ini Dan semoga tidak ada yang melihat aku ya Oke, orang-orang tidak ada yang melihat aku ya Oh no, no, no Itu dia, apakah kita langsung Murder Murder, langsung murder guys Oh my god, apa yang harus kita lakukan Apa yang kita lakukan guys Kita mengikat rambut Osana ke beban 50 kilo tersebut Dan menarik beban tersebut ke dasar kolam Sehingga Osana terjatuh dan tenggelam What? Osana Osana, apakah kamu mati? Osana, you die Osana Kamu cuma pingsan kan, Osana No way Gak mungkin dia mati segampang itu guys Gak mungkin sih Oke, polisi tiba Menemukan mayat Oke, dia Polisinya menemukan kalau Osana itu dibunuh sama seseorang ya guys Dengan sengaja Tapi dia tidak tahu Tidak tahu siapa pembunuhnya Termasuk Ayano guys Jadi Ayano bebas dari kecurigaan si polisi guys ya Dan senpai pastinya frustasi dan Ya, pokoknya frustasi lah ya kan Sedih, sedih banget guys Oh my god Guys Rencana kita berhasil dengan mulus Kedua-duanya sama-sama mulus guys Dan ya Terima kasih teman-teman buat kalian sudah menonton di video ini Nantikan juga video-video selanjutnya See you next time And bye-bye Di next video kita akan langsung aja lanjut Ke week kedua guys Atau minggu kedua untuk mengalahkan rival Amai Challenge Bye-bye